Pendekar Kidal Jilid 37. Sama naik pedang yang meluncur, meski keduanya terpaut beberapa kejap tapi keduanya hampir bersamaan pula tiba di pucuk karang. Saat manaling kungi baru saja menerobos keluar di bawah batu bulat. Tahu tai siang sudah hinggap di atas karang, bentaknya, binatang kecil, kau pantas mampus pedang terayun, dada kungi ditusuknya dengan beringas. Sebetulnya kungi belum melihat jelas orang di depannya, tapi dia kenal betul suara tai siang, tanpa terasa ia menjerit, kau ini tai siang sebat sekali dan menyurut mundur sambil berkelit. Kejadian berlangsung dalam sekejap dan cukup gawat, dikala kungi mengegos, orang berkedok yang datang belakangan itu pun sudah meluncur tiba mengadang di depan kungi. Pedang panjang kontan terayun, terang, tusukan pedang tai siang kena ditangkisnya, teriaknya, dik, tak boleh kau milukai dia. Karena suara orang, kembali kungi dibikin kaget, teriaknya, ibu. Orang berkedok dan berpakaian hitam yang baru datang ini memang betul ibu kandung lingkungi, yaitu ti hujan alias ti ji giok. Wajah traisi yang teraling cadar, tapi sorot matanya tajam dingin diliputi nafsu mi munuh, teriaknya, siapa adikmu? Binatang kecil ini menggagalkan urusanku, aku harus mencabut nyawanya, kau minggir. Seret, kembali dia menusuk. Pedang ti hujin segera menyontek dan menindih gerakan tai siang, katanya, dik, jangan kau mi lupakan persaudaraan. Kau terhitung lebih tua dari dia, umpama kau ingin menghukum dia dengan care apapun boleh, tapi terhadap anak tak pantas kau main senjata. Jangan cerwe teriak tai siang pula. Kalian ibu beranak memang pantas mampus, di tengah teriakannya ini, beruntun dan menyerang tiga kali pula. Ti hujan tangkis semua serangan tai siang itu, katanya, aku tak boleh mati sekarang, aku akan mi bunuh bangsat pengkhianat Hekliong Hwe dengan kedua tanganku sendiri, menegakkan nama baik ayah dan perguruan, menuntut balas sakit hati kematian suamiku. Walau merasa perbuatan tai siang keterlaluan, tapi kini kungi sudah tahu bahwa tai siang adalah bibinya sendiri. Cuma belum diketahui ada perselisihan apa di antara tai siang dengan ibunya, sampai sesama saudara ini saling dendam dan bermusuhan. Tapi kedua orang yang lagi gebrak ini adalah hangkatan tuanya, walau hati merasa cemas, tak berani dia ikut turun tangan atau mim bujuk. Setelah dia keluar dari bawah lubang, batu bulat yang timbul tadi kini sudah turun dan menyumbat lubang tadi. Peralatan rahasia di Hekliong Taem ini saling berkaitan satu dengan yang lain bila batu bulat ini sudah kembali pada posisinya semula, kepala naga di dinding utara itu pun mulai memancurkan air beracun, sementara air kolam yang semula tersedot ke delapan empang di samping kolam kini kembali mengalir balik, maka volume air mulai meninggi pula. Tai siang masih mainkan pedangnya sekencang kitiran, seperti orang kalap saja dia menghardi seraya lancarkan serangan, bagai mengadu jiwa layaknya dia cecar di hujan dengan tusukan dan tebasan pedang. Dengan tenang dan mantap teh hujan hanya menangkis dan mematahkan serangan orang, tak pernah balas menyerang, maka suara keras benturan senjata mereka terasami mekakat telinga sederas hujan badai. Kungi yang berada di samping cukup tahu situasi yang gawat ini, maka dia berteriak mendesak, tai siang lekas berhenti. Kalau tidak lekas meninggalkan tempat ini, air kolam segera akan naik pasang. Mendadak terdengar suara gelak tawa aneh di sebelah atas, disusul seorang berkata, Pemberon tak berbernyali besar, kalian masih ingin pergi dengan selamat dari Hekliong Tem belum lenyap suaranya, beruntun terdengar suara jepretan, maka berhamburanlah anak panah beracun bagai hujan lebatnya sama tertuju ke puncak karang. Sementara cepat sekali air kolam juga semakin tinggi, karang pun hampir tenggelam di telan air. Tihu jain berteriak gugup, dik, lekas naik. Agaknya tai siang amat jari juga akan air kolam beracun ini, dengan menggerang gusar segera dia jejak kedua kakinya dan milambung ke atas, pedang panjang di tangan pun ditimpuk ke atas, pedang yang bercahaya ke milau miluncur bagai roket, dengan menaiki pedang itulah tai siang langsung menerjang ke tepi atas. Di tengah udara menyongsong hamburan anak panah yang melesat kencang itu, dia kebutkan kedua lengan bajunya, bagai menyibah katangkai bunga layaknya sekejap saja dia sudah hinggap di tepi kola em. Di kala tai siang lesa terbang itu kungi berteriak gugup, bu, lekas engkau naik. Tihu jain tahu dengan mei bawa leliong cu kungi tidak perlu takut air kola em, maka dia berpesan, lekas kau pun pergi saja segera ia pun timpukan pedang, badan melijit teinggi hinggap di atas pedang terus meluncur ke atas pula, arahnya ke sebelah sana. 24 ahli pemanah tengah berbaris di tepi kolam dan sibuk dengan anak panahnya kapan mereka pernah lihat ada manusia bisa numpang pedang, apalagi sinar pedang yang ditimpukan mencorong seterang itu, sehingga anak panah yang mereka bidikan seketika menyibah karninggir sendirinya, karuan ciut nyali mereka, tanpa disadari beramai mereka menyurut mundur. Lekas sekali tai siang manfaatkan peluang ini, setelah kaki hinggap di tepi, sembari tertawa dingin pedang pun bekerja, bagai naga hidup sinar pedangnya menebas kian kemari. Di mana larikan sinar pedangnya menyamber, jeritan mengerikan seperti berpadu, lima laki pemanah terpenggal kepalanya. Berhasil bimbinasakan lima musuh. Tai siang terus berkisar ke kiri, pedangnya kembali menyapu. Betapa cepat gerakan pedangnya, hakikatnya susah diikuti oleh pandangan mata, tahu kilat menyamber dan jiwapun milayang, kembali lima sosok tubuh sama terjungkal roboh tak berkepala. Dua kali pedang tai siang menyapu, hanya sekejap saja hampir separuh dari 24 pemanah telah menjadi korban, sisanya keruan menjadi lemas kakinya saking ketakutan, beramai mereka milarikan diri sehingga tugas membedikan panah terlupakan sama sekali. Pada saat itulah terdengar seorang menghardi keras, pembron tak berbernyali besar, tidak lekas berhenti. Waktu tai siang berpaling, tertampak tiga tumbak di atas batu padas besar sana berdiri sejajar belasan orang. Orang di tengah berusia antara tahun 1945-an, alis tebal, metesipit, kulit mukanya semu merah bagai buah apel, mengenakan jubah abu bersulam indah, sikapnya kelihatan gagah dan angker. Di sebelah kirinya adalah seorang lama berkasa merah. Dua muridnya berdiri di kanan kiri sebelah belakang. Di sebelah kanannya adalah laki berjubah hijau berusia 60-an, di susul Yong King Tei Ong sebagai Hekel Yong Hwe Echong Kuan, dilanjutkan empat laki berbaju biru berusia 40-an. Di kedua sisi orang ini adalah delapan laki seragam hitam berpedang panjang warna hitam pula, jelas mereka adalah jago pedang dari Hak Liyong Hwe Echong. Tadi yang bersuara adalah laki jubah hijau berusia 60-an itu. Laki berjubah abu yang berdiri di tengah menatap Tai Siang sekian lamanya, katanya kemudian dengan suara kreng, kau Tiji Hoa atau Tiji Gio Ka. Peduli apa siapa aku jengek Tai Siang. Siapa kau bentak Tihujain di sebelah sana. Yang King Tei Ong menyeringai tawa, katanya, kalian berani menyelundup ke tempat terlarang, kini berhadanan dengan Hwe Cu kita masih berani bertingkah, hayo lemparkan senjata dan menyerah saja. Memangnya kalian berani Mim berontak. Katanya ini Mim berikisikan bahwa si jubah abu adalah Hak Liyong Hwe Echwe Cu Han Janto adanya. Sejak kecil Han Janto dibimbing dan dibesarkan oleh Hak Liyong Hwe Echwe Cu yang terdahulu, yaitu Hak Liyong Ti Tiong Hong. Ini berarti bahwa dia tumbuh dewasa bersama Tihujain dan Tai Siang. Lalu mengapa Tihujain dan Tai Siang sekarang tidak mengenalnya? Soalnya dalam ingatan mereka Han Janto adalah pemuda yang cakep bermuka putih bersih, sikapnya sopan dan lembut, kecuali hidungnya yang mimbetet, tak kelihatan romen mukanya yang jahat dan sadis, tapi laki di depan mati mereka sekarang berwajah merah, alis tebal mati sipit, hakikatnya bukan Han Janto yang menjual Liyong Hwe Echwe dan mencelakai suaminya itu. Sesaat Tihujain menatap si jubah abu, lalu mendengus Shina, Han Janto. Ling Kun Gi kini juga sudah naik ke atas dan berdiri di belakang Tihujain, katanya lirih, bu, dia mengenakan kedok muka. Sorot mati si jubah abu menatap Kun Gi lekat, sekilas ia pun mi lirik Liyong Chu, tiba dia tertawa lebar, katanya, anak muda, kau ini kah Ling Kun Gi? Kini baru Tihujain mengenal suara orang, seketika badannya gemetar, pedang menuding, bentaknya dengan suara gemetar, kau memang betul Han Janto, kau keparat yang hianat ini, ya, memang kau adanya. Han Janto tertawa lebar, katanya, betul, memang aku orang Shi Han, kita akan dibesarkan bersama, dulu kalau bocah Shiling tidak menyelinap di antara kita, kau nona Ji Giok pasti sudah menjadi biniku, tapi hari ini kau pun akan tetap disanjung sebagai istriku tercinta. Dulu Han Janto sudah beranggapan bahwa dirinya lah yang pasti akan mewarisi jabatan ketua Hekeliong Hwe dari tangan Ti Tiong Hong, malah secara dia MIA pun naksir kepada nona Ji Giok, sementara Ji Hoa alias Tai Siang dari Pek Hoa Pangdiam Kasmaran terhadap Ling Tiong Hong, tapi karena Ketu Tiasu telah memperkenalkan berit premannya yang satu ini, maka Ti Tiong Hong berkeputusan mewariskan jabatan ketua Hekeliong Hwe kepada Ling Tiong Hong, dan lagi mengingat putri tunggalnya Ji Hoa berwatak nyentrik, cupet pikirannya dan berjiwa sempit, sebaliknya Ji Giok Seng putri angkat berwatak lembut, welas asih, sikapnya ramah dan halus maka dia berkeputusan lebih setimpal menjodohkan putri angkatnya Ji Giok kepada Ling Tiong Hong. Keputusan ini sudah me lalui pemikiran yang seksama serta dipertimbangkan untung ruginya, sungguh diluar dogaan bahwa keputusan ini justru membuat putri kandungnya Ji Hoa Minggat tak keruan paran. Karena cemburu, timbul watak Han Janto yang jahat, secara diambia menyerah kepada kerajaan dan rela diperbudak menjadi antek penjual bangsa. Perubahan drastis ini sudah tentu tak pernah terpikir oleh Loh Wocu sebelumnya. Begitulah demi mendengar mulut orang yang kotor, sungguh tidak kepalang marah Tehujain disamping merasa berduka pula, desisnya sambil menggertak gigi, keparat sihan, ayahku teramat baik terhadamu, kau malah lupakan nenekmu yang sendiri dan rela menjual keluarga dan bangsa kepada musuh, terima hidup diperbudak menjadi antek penjajah, mim bunuh para ksatria bangsa sendiri, 20 tahun yang lalu aku sudah bersumpah untuk mengorek ulu hatimu buat sesaji di depan pusara ayah dan suamiku. Sekaligus menuntut balas pula bagi para pahlawan yang telah gugur. Nah, Han Janto, menggelinding keluar sini kau. Bu, engkau tak perlu mengeluarkan tenaga, dendam orang tua sedalam lautan, bangsa sihan ini serahkan saja kepada anak untuk mimreskannya, seru kungi. Bercucuran air matah, Tehujain, ucapnya, tidak, sejak ibu meninggalkan Hekli Yong Hwe dulu sudah bersumpah kepada ayahmu, dengan kedua tanganku sendiri akan kubunuh keparat sihan yang durhaka ini. Tehujain yang menyeringai dingin, katanya, mencari perkara dengan Han Janto adalah urusan kalian, aku akan pergi saja lingkungi, persoalanmu menyelundup ke dalam pekkoapang sejak kini boleh tidak usah kuusut. Nah, serahkan kembali ikhtian kia em padaku. Tehujain yang tidak tahu bahwa lingkungi masih memiliki sebilah sengke loa em yang tidak kalah hampuh dan saktinya daripada ikhtian loa em, bahwa dalam keadaan segawat ini sengaja diami minta balik ikhtian kia em yang tajam luar biasa, itu berarti telah mim perlemah perlawanan lingkungi pada musuh, tujuannya terang cukup keji juga. Tehujain memang betul, ujar kungi, Chai Hi memang bukan orang pekkoapang lagi, sudah tentu harus kekembalikan pedang ini, betul dia menanggalkan ikhtian kia em lalu diangsurkan dengan kedua tangan. Taish yang terima ikhtian kia em dengan tangan kiri. Sereng, tangan kanan segera mencabutnya keluar, tampak jelas nafsu amarahnya yang berkobar, katanya ketus, 20 tahun permusuhan ayah bundamu denganku, dengan tabasan ini boleh anggap impas permusuhan kita. Seiring dengan ucapannya, seretih tian kia em te iba menabas ke pundak kanan lingkungi. Betapa cepat tabasan ini, sampai pun Tehujain yang berdiri tidak jauh pun kaget dan tak sempat menolong, teriaknya, dikau. Sinar pedang berkelebat, tering, pedang taish yang tahu tersampuk oleh segulung angin selentikan. Ternyata pada detik gawat itu, jari kungi telah mencetik dengan nipcaisian, ilmu sakti selentikan aliran hut, sehingga ujung pedang orang terpental ke samping. Terima kasih atas kemurahan hati Taish yang, ucap kungi dengan tertawa. Gemetar cadar di muka Taish yang saking menahan gelora marahnya, sambil mendingu segera ia hendak melompat pergi. Mendadak Han Janto bergelak tertawa, katanya, Tiji Hoa, kau pun salah seorang buronan penting yang diincar kerajaan, terus terang saudaramu ini tak berani membiarkan kau pergi, ketahuilah bahwa orang Pek Hoa Pang seluruhnya sudah dipancing ke tempat buntu oleh anak buahku, kuharap kau tahu diri, lemparkan pedang dan terima di belenggu saja. Taish yang urungkan niatnya pergi, ikhtian kiami lintang di dada, suaranya murka, Han Janto, kau kira dengan perangkap Hek Liyong Hwe seperti itu dapat mengurung orang Pek Hoa Pang? Tidak salah, ujar Han Janto dengan tertawa, Hek Liyong Hwe adalah kampung halamanmu, di sini kau tumbuh dewasa, segala peralatan perangkap di sini kau cukup apal, tentu kau pun sudah mimbe kali peta yang terang kepada anak buahmu. Tapi perlu kau ketahui bahwa selama 20 tahun ini, kebanyakan tempat sudah ku bangun pula perangkap yang aneka ragamnya, kalau anak buahmu hanya bergerak menurut petunjuk petamu, itu berarti mereka sengaja menggali lubang kuburnya sendiri, kini tinggal kau seorang saja yang masih bebas. Dia M. Kun Gi mengangguk, pikirnya, kiranya dua barisan yang lain telah dibekali gambar peta oleh Tai Siang, hanya rombongan ku teidak dibekali apa, agaknya dia sengaja hendak mimbinasakan kami dengan Mei minjam tangan musuh. Keruan Tai Siang naik pitam, serunya, sebetulnya aku tidak peduli segala urusan Ji Gioka, kalau demikian biar aku mimbunuh kau lebih dulu. Tiji Hoa, seruhan jantul, kau bukan tandinganku, lalu dia berpaling kepada si jubah hijau, katanya, Teng Cong Hou Hoat, tugas mulah untuk mimbekuk dia. Hamba terima tugas, sahut laki jubah hijau sambil menjura. Sereng, pedang panjang di punggung dia cabut, lalu melangkah maju, katanya, sudah lama losiu dengar nama Tai Siang dari Bekko Apang yang termasuhur, hari ini kebetulan dapat belajar kenal. Hang Jento, jengek Tai Siang menghina, apakah kau tak beranimi lawanku, jangan suruh orang lain menjual jiwa. Laki jubah hijau menarik muka, dengusnya, memangnya Tai Siang juga tidak pandang dengan sebelah mata padaku, apakah losiu betul mengantar kematian belaka, setelah turun tangan baru akan tahu. Baiklah, ucap Tai Siang, Hang Jento, kau sendiri yang melibatkan aku ke dalam persoalan ini, sampai di sini ujung pedang terangkat, bentaknya dingin, nah hatilah kau titik. Segera pedangnya membelah lebih dulu ke arah laki jubah hijau. Jurus pertama ini menimbulkan kesiurangin yang menduru, sinar perak kemilau bagai untayan rantai menggulung tiba, betapa hebat serangannya, sungguh tidak malu kalau disebut sebagai ahli pedang yang lihai, perbawanya memang lain. Menyaksikan betapa hebat serangan pedang Tai Siang, laki jubah hijau tak beranimi mandang enteng, serem tak berteriak, bagus ringan asap ia pun berkelit pergi, pedang segera bergaya seindah orang menari, sinar pedang kemilau terpancar bertaburan ketubuh Tai Siang. Tai Siang mengejek dingin, tak nyana Ban Hoakia M.K., tokoh pedang berlaksa bunga, yang dijuluki Raja Pedang dari lima provinsi utara juga terima menjadi antek musuh. Karuan merah selebar muka laki berjubah hijau, teriaknya gusar, Losiu bertugas dalam pemerintahan untuk membekuk kau pemerontak ini, memangnya salah perbuatanku. Mulut bicara kedua orang sudah sama saling serang dengan gencar, masing mengembangkan kemahiran ilmu pedang sendiri dan berusaha merobohkan lawan lebih dulu. Dalam sekejap serangan pedang kedua pihak bertambah kencang dan sengit, bayangan kedua orang pun terlibat di dalam lingkaran cahaya kemilau sehingga sukar dibedakan satu dengan yang lain. Tihujin amat getol menuntut balas kematian seng suami, menghadapi Han Janto Sidurjana, bola matanya menjadi merah mimbara, ia melihat adiknya Ji Hoa sudah saling labrak dengan laki jubah hijau, mana dia kuat menahan sabar lagi, serunya sambil menggeget, Bangsat keparat Si Han, hari ini kau atau aku yang harus gugur. Nah keluarkan senjatamu. Han Janto berdiri tidak bergerak, katanya kalem, Tiji Giok, apa betul kau ingin bergebrak denganku? Sebelum mencacah lebur badanmu itu, sungguh tidak terlampias dendam kesumatku, sudah tentu kau harus hadani tantanganku. Tiji Giok, Ujar Han Janto dingin, jelek kita tumbuh dewasa bersama sejak kecil, tak peduli betapa besar dendamu padaku, aku tidak ingin mi lukai atau mi imbunuh kau dengan tanganku. Koma. Tiba dia berpaling, katanya, yang congkoan, kau saja yang mimbekuk dia. Sambil menenteng pedang pelan yang King Tiong beranjak maju meninggalkan barisannya, tapi setelah satu timbak jauhnya mendadak dia mi imbalik badan, ujung pedang menuding Han Janto, jubah di badannya seketika melembung, bola matanya mendelik ber api, bentaknya lantang, Han Janto, kau kunyuk busuk yang menjual bangsa dan negara, keparat yang hianat. Selama 20 tahun ini lohu menahan sabar terima hidup di Hina, hari ini tiba saatnya berkesempatan mi menggal kepalamu di hadapan umum, menuntut balas bagi para ksatria Hei Leong Hwe yang telah gugur, apalagi Ling Hu Jin dan Ling Kong Cu telah tiba, sumpah Ling Hu Jin barusan sudah kau dengar pula, nah terimalah kematianmu. Sampai di sini mendadak dia angkat kedua tangan ke atas kepala, teriaknya lantang, Hei Leong Hwe sekarang sudah menjadi antek kerajaan, 20 tahun kita diperbudak, hayolah kawan yang berjiwa ksatria, pahlawan bangsaku, bangkitlah, marilah kita bersatu padumi merantas kawanan cakar alap, tegakan nama baik dan kebesaran Hei Leong Hwe Nanjaya. Suaranya lantang, diucapkan dengan penuh semangat dan gagah perkasa lagi, tapi tiada seorang pun yang tampil maju menyambut seruannya, sampai pun delapan ahli pedang seragam hitam yang menjadi anak buahnya pun tetap berdiri berpeluk tangan menimang pedang tanpa bergerak, seakan tak pernah mendengar suara apapun. Han Janto menyeringai puas atas kemenangannya ini, katanya, Yang King Tiong, kau berani bersekongkol dengan musuh dan hendak mim berontak pula, tapi coba kau lihat, delapan jago pedang anak buahmu sendiri pun tiada yang sudi mendengar seruanmu, sekarang kalau kau mau mimbekuk ibu beranak shiling ini masih dapat kau tebus dosamu dengan pahala, kalau tidak, hukuman mati adalah bagianmu, jangan kau menyesal setelah terlambat. Merah mim bara roman yang King Tiong, matanya mendelik gusar, teriaknya, Orang Shihan, hari ini adalah saat kematianmu, Ling Hu Jin akan menjatuhkan fonisnya terhadapmu. Wahai, delapan jago pedang He Liong Hwe, Dengarkan seruanku, kalian mau menurut petunjukku atau tetap terus diperbudak oleh musuh, menjadi antek kerajaan dan menindah sesama bangsamu sendiri? Kedelapan jago pedang itu hanya mengawasi Yong King Tiong, semuanya tetap berdiri tak bergerak dan tidak bersuara. Keruan Han Jantu tergelap, katanya, Yang King Tiong, sekarang kau harus sadar, mim berontak harus dipancung kepalanya, di kolong langit ini takkan ada orang yang rela mengekor oleh hasutanmu dan rela dipenggal kepalanya, mendadak yang mim berikan perintah, si toa hao hoat. Empat pelindung tinggi, lekas ringkus Yang King Tiong yang sekongkol dengan pemberontak, kalau berani melawan bunuh saja tanpa perkara. Empat laki yang berdiri di sebelah kanannya berpakaian biru serintak melolos senjata masing terus melangkah maju merubung Yang King Tiong. Yang King Tiong terbahak dengan mendonak, serunya, kalian berempat maju bersama lebih baik, supaya menghemat tenagaku. Pada saat keempat orang ini maju, mendadakati hujan berpaling, katanya lirih, anak gi lekas jaga arna dan awasi gerak-gerik musuh, tanpa menunggu jawaban lingkun gi, sekali berkelebat dia menerjang maju menyerang Han Jantu sambil nimentak, bangsat keparat, serahkan jiwamu. Sejak kecil Han Jantu dididik oleh Tiong Hong sendiri, usianya lebih tua 5 tahun daripada Tihujin, pelajaran yang diperoleh jelas lebih banyak dan matang. Ia tidak tahu sejak 20 tahun yang lalu Tihujin telah bersumpah untuk menuntut batas bagi kematian suaminya, secara tekun dan rajin berlatih dan menggembleng diri, taraf ilmu pedangnya boleh dikatakan melompat maju berlipat kali lebih teinggi dan sempurna. Melihat sekali mim buka serangan, lawan sudah sedemikian dasyat dan lihai, mau tidak mau Han Jantu terkejut juga hatinya, timbul rasa waspada dan hati, tapi mulut masih terkekehaneh, sembari berkelit, sebelah tangannya menyempuk serta melolos sebilah pedang panjang warna hitam, bentaknya, Tiji Giyok, sebetulnya aku tidak ingin bergebrak dengan kau, tapi kalau tidak, ku sambut beberapa gebrak mati pun pasti kau tidak akan tenteram. Baiklah ku kabulkan keinginanmu sembari berbicara dengan enteng pedangnya menutup dan menindih, terang, tusukan pedang Tihujin kena ditekan ke bawah. Gemeratak gigi Tihujin saking menahan marah dan benci, tanpa bersuara kembali pedang mim balik, di mana kilat menyam berdiam mim babat kencang miring ke atas. Maklum ajaran ilmu pedang kedua orang sama diwarisi dari Liok Hel Yong Ti Tiong Hong, meski kedua orang masing mim punya bakat dan kemampuan yang berbeda, tapi sumbernya tetap sama, betapapun ruwet perubahan dan variasi masing tetap tak lepas dari intinya semula. Sejak tadi kungi sudah mim lolos sengkak ya em, dengan seksama dia menonton dan mengawasi gerak-gerak kedua orang yang lagi bertempur, diam ia terkejut dan heran mengikuti pertandingan pedang ini. Sejak kecil dia hanya tahu bahwa ibunya sedikit pun tidak pernah belajar silat sehingga waktu mendidik dirinya belajar HW Ilyong Saem Kiam warisan keluarganya pun seng ibu hanya menggores di atas kertas, jadi cuma diajarkan teorinya belaka serta mim beri petunjuk dikala dia mim praktekannya, beliau sendiri belum pernah pegang pedang dan mim berikan contoh. Baru tadi dengan metu kepalanya sendiri dan menyaksikan ibunya melempar pedang serta naik di luncuran pedangnya untuk mencapai ketinggian tepihak Liyong Taem, nyata bahwa ginkang dan ilmu pedang ibunya tidak lebih asor daripada Tai Siang. Ilmu pedang Hon Janto memang satu sumber dengan kepandayan Tihujin, gaya pedangnya lebih mantap dan matang, perubahannya serba aneh dan tak habis, malah setiap gerak pedangnya pasti menimbulkan deru angin tajam, dari sini dapatlah dinilai bahwa tarafilmu pedangnya sudah mencapai puncaknya. Kalau bicara soal lekang jelas Tihujin setingkat lebih asor, tapi dendam kesumat selama 20 tahun yang terpendam dalam sanubarinya kini meledaka, dengan dilandasi dendam. Permusuhan yang menimbulkan kekuatan luar biasa ini, maka setiap gerak serangannya boleh dikatakan dikembangkan dengan segala kemampuannya, pedang merangsek dengan gencar dan tanpa kenal ampun. Bahwa sesengit itu pertempuran berjalan, tapi sejauh ini belum pernah pedang mereka saling bentur meski sekalipun, jelas bahwa betapa sempurna latihan ilmu pedang Mi Yerka. Kalau bergebrak terus berlangsung seperti ini, sebelum 35 ratusan jurus pasti belum ada kesudahan menang dan kalah. Laki jubah hijau yang bergebrak Mi lawan Tai Siang, yaitu bernama Ban Hoa Kia M. Teng Cucin, sebagai Cong Ho Hoat dari Hek Liyong Hwe, ia dijuluki Raja Pedang di lima provinsi utara, maka dapatlah dinilai betapa tinggi kepandaian silatnya. Setiap gerak pedangnya pasti menimbulkan ceplok sinar besar kecil yang berbeda dan aneka ragamnya sesuai dengan nama julukannya, Ban Hoa Kia M. Ilmu Pedang Selaksa Bunga, Justeru karena beraneka ragam ceplok bunga sinar pedangnya yang bercampur baur itulah yang Mim bikin silau dan Mim bingungkan lawan. Apalagi ceplok bunga sinar pedang itu timbul tenggelam silih berganti, setiap ceplok bunga sinar pedang itu mengandang pusaran angin tajam beberapa kaki di sekitar gelanggang orang merasakan kulit daging pedas dan perih seperti teriris piaw. Yang diperhatikan Ling Kun Gi adalah Yong King Tiong, seorang diri dengan pedangnya dia melawan empat orang jago pelindung Hek Liong Hwe. Keempat Hou Hoat itu sama menggunakan senjata aneh yang jarang terlihat di Kang Ou, seorang menggunakan sepasang gelang terbuat dari emas Shita M, seorang pakai bandulan, orang ketiga pakai ganco berkepala ular, yang terakhir menggunakan senjata palu. Bahwa keempat orang ini diangkat menjadi Hou Hoat tentunya memiliki kepandaian silat dan luwekang yang tinggi. Kini dari empat penjuru mirka mengeroyok Yong King Tiong, empat macam senjata mereka sama merangsak kencang silih berganti, begitu cepat dan ganas kerja lama mereka. Tapi di luar tahu mereka bahwa selama 20 tahun ini Yong King Tiong telah berlatih rajin dan tekun secara diam, sehingga kepandaian aslinya tak pernah diperlihatkan kepada umum, kini dikeroyok empat dan terkepung lagi, mendadak ia tergelak lalu bersiul panjang, pedang berputar serentak ia pun balas menyerang, sinar pedangnya bergulung bagai damparan ombaka, yang satu lebih kuat daripada yang terdahulu. Terdengar serentetan suara benturan keras, sekali gebrak sekaligus empat maca M senjata lawan kena dipukul balik. Berhasil mim bendung rangsakan musuh, sinar pedangnya main nyambar lebih lincah lagi, seperti naga sakti selulup timbul di tengah mega, dalam belasan jurus saja, keempat musuh yang mengeroyoknya telah dilibat dalam lingkupan sinar pedangnya. Baru sekarang dia betul pamer kepandaian silatnya yang sejati, yaitu Tian Lok Yaem Hoat dari Kun Lumpai yang sudah lama putus turunan di kalangan Bulim. Perhatian Kun Gi tertarik ke sini waktu dia mendengar rentetan suara keras benturan senjata, sampai di sini dia em ia mengulung senyum dan merasa girang. Paman Yong ini ternyata memiliki luakang dan kepandayan ilmu pedang begini tinggi, sungguh tak pernah terpikir olehnya, sialah rasa khawatirnya tadi. Tak kala dia berpaling kesana, ternyata pada arna pertempuran di sebelah sini telah terjadi perubahan drastis. Bahwa sanyata Isyang yang tinggi hati, suka menang dan mengagulkan diri, sudah seratus jurus melabrak Ban Hoa Kyaem, keadaan tetap setanding, karuan lama-kelamaan dia menjadi tak sabar. Sembari menghardik, tiba dia melijit ke atas, pedang terayun ke kanan-kiri sehingga Ihtian Kyaem mi mancarkan cahaya hijau laksana air bah tumpah dari lembah gunung, manusia bersama pedangnya berubah menjadi segulung sinar mengurung ke atas kepala Ban Hoa Kyaem Teng Cucin. Teng Cucin tidak tahu bahwa Taisyang tengah melancarkan No Liyong Ban Hong, naga mengamuk milingkar di angkasa, jurus. Ketiga dari HW Ilyong Saem Kyaem, maka ia berteriak kaget, Ihtian Kyaem Sud. Sudah 10 tahun dia meyakinkan ilmu pedang, sehingga dijuluki rajanya pedang di 5 provinsi utara, betapa luas ban pengalamannya ada menghadapi musuh, meski Ihtian Kyaem Sud adalah ilmu pedang tiada taranya di Bueng, tapi sedikitpun dia tidak menjadi gugup, sembari mendongak dia menghardik sekali, pedang mi lindungi badan, segera dia menyambut ke atas. Serangan balasan ini dilancarkan menghadapi serangan dari atas, dari bawah timbul ceplok perak yang tak terhitung banyaknya sehingga seluruh badan seakan dibungkus dan ditumpuki kuntum bunga. Sudah tentu jurus yang dilancarkan ini bukan mi lulu untuk bertahan saja, karena ceplok bunga itu setiap saat bisa juga balas menyerang melukai musuh. Kalau yang satu menukik dengan cahaya pedang yang benderang menyilaukan mata, seorang lagi menciptakan ceplok bunga perak yang tak terhitung banyaknya membungkus tubuh, perpaduan cahaya pedang mereka menjadikan kolam naga hitam ini terang benderang, hadirin menjadi silau dan tak kuasa mi mentang mata. Betapa cepat kelangsungan perang tandang ini sungguh laksana kilat menyambar, terdengarlah dering keras mi manjang, perak yang berlaksa jumlahnya itu seketika sirna tak berbekas begitu benturan keras berlangsung. Perang tanding ini jauh berbeda dengan gebrak pendahuluan tadi, kalau tadi bila mana cahaya pedang Thais yang menyambar lewat, ceplok bunga lantas tersapu lenyap, tapi begitu cahaya pedang lewat, ceplok dan sinar pedang itu timbul kembali, begitulah seterusnya tak berhenti. Tapi kali ini betul lenyap tak muncul pula. Ternyata pedang Ban Hoa Kiam Teng Cucin yang terbuat dari baja murni itu dalam gebrak terakhir ini telah terpapas putus berkeping oleh Ihtian Kia M, yang tinggal hanya gagangnya yang masih terpegang di tangannya. Meski kehilangan senjata betapapun, Teng Cucin seorang gembong persilatan yang cukup berpengalaman, ia tahu meski kalah, paling kalah oleh karena senjata pusaka yang lebih tajam, kalau sekarang dirinya tidak mundur, hanya bertangan kosong terang lebih bukan tandingan lawan. Maka tanpa sanksi segera Iami legit mundur sejauh mungkin. Sejak turun tangan tadi marah Thais yang sudah berkobar, apalagi setelah sekian lama masih belum berhasil merobohkan lawan yang satu ini, hatinya tambah murka, sekali bentrok senjata dia berhasil menghancurkan pedang lawan, sudah tentu kesempatan baik ini tak disiakan. Sekali tangan berputar sambil masih tetap meluncur ke depan sehingga cahaya pedangnya ikut mi manjang di udara mengejar ke arah Ban Hoa Kia M. Cukup cepat Ban Hoa Kia M mengundurkan diri, tapi Kera, Thais yang mengejar sambil meluncur ini merupakan hasil game lengan 30 tahun, Sin Leong Jut Hun, salah satu jurus dari HWI Leong Kia M. Hoat yang dia lancarkan ini boleh dikatakan sudah mencapai puncaknya. Kecepatan cahaya pedang yang mengejar itu sungguh sukar dibayangkan. Padahal Ban Hoa Kia M teng cucin sudah mundur setor nbak lebih, belum lagi kedua kakinya berdiri tegak, cahaya kemilau sinar pedang tau sudah menerjang tiba menghujam ke dadanya. Untung pada saat gawat ini sebagai seorang ahli pedang meski menghadapi bahaya dia tetap tidak menjadi gugup, sedetik sebelum pedang lawan kena sasarannya, tangan kanannya cepat menolak keluar serta mengebutkan secari kain bajunya sendiri yang dia robek untuk senjata terus diayun ke depan menyongsong kedatangan pedang. Selama hidup ini dia meyakinkan ilmu pedang, betapa tinggi kepandayan serta luekangnya, dengan secari kain pun cukup ampuh dan tidak kalah hebatnya dibanding sebilah pedang. Demi mim pertahankan jiwa, sudah tentu bukan kepalang tenaga yang diakerahkan sehingga kain di tangan itu pun menjadi kaku keras. Sayang sekali pedang taish yang justru adalah ikhtian kiaem yang tajam luar biasa, jangankan hanya secari kain, umpama. Pedang baja murni juga tak kuat menahannya. Sudah tentu hal ini pun cukup dimengerti oleh Banhoa kiaem, tapi keadaan sekarang teramat gawat dan mendesak, terpaksa sekenanya dia berusaha menahan dan menangkis demi keselamatannya. Kejadian berlangsung dalam sekejap saja, pada rilama berkasa merah yang sejak tadi mi nonton di luar gelanggang, demi melihat Banhoa kiaem menghadapi bahaya sembari melompat mundur, sementara taish yang mengejar dengan serangan maut, tiba ia menggerung keras, kontan dia ayun sebelah tangannya menepuk dari kejauhan ke punggung taish yang. Gerakan tiga pihak boleh dikatakan dilakukan dalam waktu yang sama, semuanya sama cepat lagi, apalagi taish yang terlalu bernafsu melukai musuh, sudah tentu tak terpikir bahwa orang lain bakal nimbokong dirinya. Tabasan pedang berlalu, darah pun munkrat berhamburan, lengan kanan Banhoa kiaem kena ditabas kutung sebatas pundak. Beruntung dia, masih sempat mengegos dengan segala kemampuannya di samping kain lengannya berhasil menahan sebagian kekuatan tabasan lawan, badan roboh terus menggelinding jauh ke sana. Waktu taish yang mengendalikan luncuran pedang melukai musuh, saat itu pula terasa pundaknya mendadak di tepuk orang. Inilah semaca empukulan yang tidak kelihatan bentuknya, datangnya juga tak mengeluarkan suara, padahal tubuhnya tengah terapung, laksana anak panah yang meluncur dan tak mungkin dihentikan. Setelah pedang menabas musuh dan kaki hinggap di tanah, baru dia merasakan akan serangan gelap dari musuh tadi, pukulan yang mengenai pundaknya tadi meski terasa enteng malah seperti tidak terasa, tapi luka dalamnya hakikatnya sudah teramat berat. Inilah ilmu Tua Jiun dari aliran Ih Kabun, Yoga. Kalau orang lain merasakan luka dalamnya sangat parah, tentu akan berusaha mengerahkan tenaga untuk menyembuhkan luka dalam sendiri, dengan bekal dan latihan taish yang kemungkinan lukanya masih terobati dan jiwa bisa tertolong. Tapi dasar, wataknya angkuh, keras hati dan suka menang, selamanya dia pandang rendah orang lain, sudah tentu dia tidak peduli akan keadaan diri sendiri dan ingin menuntut balas. Begitu kaki hinggap di tanah, mengikuti putaran pedang tiba badam pun mengisar balik, matanya mendelik beringas di balik cadarnya, hardiknya keras, kau kah yang mimbokong losin. Lama kasa merah yakin Tua Jiun Sinkang yang dilancarkan tadi diumpama lawan Tidak mampu seketika juga pasti terluka parah, paling tidak izi perutnya remuk dan takkan mampu bertempur lagi, kenyataan Tais yang masih kelihatan segar malah menantang. Dia bergelak tertawa, serunya, tidak salah, pukulan tadi memang hutia yang melancarkan. Bagus sekali, desis Tais yang murka. Mendadak ia melejit ke atas terus menerjang musuh. Bahwa setelah terkena pukulannya, Tais yang masih mampu melejit ke atas melancarkan serangan sehebat ini, keruan tidak kepalang kejut lama kasa merah, lekas dia ayun tangan kanan serta menepuk sekuatnya. Ilmu yang diakinkan adalah ilmu yoga, luwakangnya sangat tangguh, tepukan yang dilandasi kekuatan besar ini terang berbeda dengan pukulan mimbokong tadi. Maka segulung tenaga dasyat segera menerjang lapisan sinar pedang. Agaknya dia tidak tahu bahwa Tais yang sudah kalap, jurus yang dilancarkan ini adalah naga bertempur di Tegalan, jurus kedua dari HW Ilyong Kia M. Hoat merupakan jurus paling kuat, dari paling hebat perbawanya. Cahaya pedang berlapias ke Milo itu tiba berubah bintik dingin laksana kunang beterbangan menghambur ke empat penjuru. Setelah melancarkan dua kali pukulan, lama kasa merah sudah menyurut mundur cukup jauh, tapi dua muridnya berdiri di kanan kirinya tadi justru terlambat bergerak, di mana sinar pedang berhamburan, seketika terdengar dua kali jeritan ngeri dibarengi darah munkrat kemana, kedua orang ini tertabas menjadi berkeping oleh samberan sinar pedang. Waktu Tais yang menarik pedangnya, dilihatnya lama kasa merah sudah mundur setombak jauhnya, maka dia menghardik pula, kemana kau akan lari kembali dia menubruk maju. Sungguh mimpipun lama kasa merah tak pernah menduga bahwa Tais yang begini lihai, dengan metu sendiri dia saksikan kedua muridnya hancur lebur, ia menjadi murka juga, teriaknya kalap, hut yatakan mi meriam pun padamu belum habis bersuara, kedua tangan sudah mi mukul tiga kali secara beruntun. Tiga pukulan ini dilancarkan dengan hati berang, maka kekuatan pukulannya betul dasyat sehingga badan Tais yang yang menerjang dengan terapung di udara juga sedikit tertahan. Waktu Tais yang menubruk kedua kalinya, kembali lama kasa merah mi lontarkan pukulannya pula, badan Tais yang tertolak berhenti. Beruntun tiga kali Tais yang berlompatan, dikala melancarkan serangan ketiga kalinya, jaraknya dengan lama kasa merah tinggal beberapa kaki lagi, tiba ia meloncat lurus ke atas, mendadak ia berteriak nyaring menembah perbawah serangannya, dengan kepala di bawah dan kaki di atas dia menukik dengan tubrukan yang lihai, ikhtian kia em di tangannya menaburkan cahaya perak yang mi bendung jalan mundur lama kasa merah. Kaget dan gusar pula lama kasa merah, beruntun dan mundur tiga langkah, kedua tangan memukul ke atas susul menyusul, karena bertangan kosong, telapak tangannya yang lebar dan besar itu menyerupai kampak yang mi belah sehingga menimbulkan letupan hawa yang dasyat, letupan hawa ini semakin tebal menghimpun hawa dingin yang mi bungkus sekujur badannya. Maka tubrukan sinar pedang Thais yang dari atas itu dapat ditolaknya kembali. Kalau yang satu menggempur sekuat tenaga dan bertahan dengan kukuh, sementara yang lain menyerang dengan kera menubruk seperti elang meynya berayam, sinar pedang berpusar. Kencang, kedua pihak bertahan kira setanakan nasi lamanya dan masih tetap setanding. Kepala gundul lama kasa merah sudah ditauri butiran keringat, badan pun basah kuyuk seperti kehujanan, padahal Thais yang harus melancarkan serangan dengan badan terapung sudah tentu dia jauh lebih banyak menguras tenaga, lama sinar pedangnya menjadi guram dan tidak selihai semula. Melihat kesempatan baik ini, mendadak lama kasa merah menghardi sekali, sekuatnya diakerahkan tenaga dan menggempur dengan merangkap kedua telapak tangan mendorong ke atas. Dengan rangkapan kedua tangan mendorong ke atas ini, maka timbulah kekuatan yang dasyat, hawas rasa meluber menimbulkan deru yang gegap game pita. Pada saat yang sama Thais yang pun menjerit melengking, suaranya mengelun menimbulkan gema panjang, cahaya pedangnya yang hampir pudar tadi teiba menyala pula lebih terang, berubah selarik biang lala terus mimbelah turun ke bawah. Kedua pihak serempak mi lancarkan serangan paling dasyat yang mi matikan dengan seluruh sisa kekuatan sehingga sinar pedang dan angin pukulan menimbulkan rentetan suara aneh. Lekas sekali sinar pedang dan angin pukulan pun sirna tak berbekas lagi. Setelah melontarkan pukulan terakhir dengan sisa kekuatannya, lama kasa merah cepat melompat mundur, kasa merah yang dipakainya tampak berlubang dan sobek di beberapa tempat oleh tusukan dan gorsan pedang, keadaannya tampak kakonyol. Thais yang pun sudah berdiri tegak di tanah, rambutnya awutan, cadar yang menutup mukanya sudah kabur entah kemana, romen mukanya mimbesi hijau. Kedua orang sama mengunjuk rasa lelah kehabisan tenaga, dada naik turun dengan napas ten senggal. Sesaat mendelik kepada lama kasa merah, akhirnya Thais yang bersuara lebih dulu, anjing asing, berapa jurus lagi kau mampu menyambut pedangku sekali berputar, sinar hitam ikhtian kia em. Kembali menerjang maju. Hwi Lyongsa em kiam hakikatnya sudah diayakinkan dengan sempurna, maka setiap kali melancarkan serangan, badan selalu melayang di udara, menambah perbawa serangan sehingga lebih hidup laksana naga sakti. Dua gebrakan terdahulu sudah meyakinkan lama kasa merah bahwa Lwakang Thais yang tidak lebih hunggul daripada dirinya, kalau lawan tidak menggunakan ikhtian kia em, pedang pusaka yang lihai, dia yakin dirinya pasti lebih hunggul dan sejak tadi sudah merobohkannya. Tapi setelah berlangsung dua gebrakan barusan, dia insaf bahwa tenaga murni sendiri sudah terkuras terlampau banyak, untuk bertempur lebih lama jelas keadaan fisiknya tidak mengizinkan, maka dia pikir akan secepatnya mengakhiri pertempuran ini dengan rangsakan gencar. Di luar dugaan Thais yang juga mengandung maksud yang sama, malah terus mendahului, kali ini dengan jurus naga sakti munculnya dari Mega, hal ini betul di luar perhitungannya, maka dia mi bentak gusar, biar hutia mengadu jiwa dengan kau dengan telapak tangan kiri beruntun dia mi mukul dua kali, berbareng badan berkisar ke sebelah kiri. Sin Leong Jut Hun dilancarkan Thais yang dengan segala kemahirannya, tekadnya teramat besar untuk mi melah badan paderi asing ini untuk melampiaskan dendamnya, jelas kekuatan pedangnya yang tajam ini takkan mampu dibendung hanya dengan dua kali pukulan telapak tangan. Ketika sinar pedang mi melah tiba, lama kasa merah sudah menyingkir mundur, tangan kanan sejak tadi telah disiapkan mi lontarkan pukulan Toa Jiwin, sekali mi balik dengan gerakan mi lintang miring tangannya menyempuk ke arah Thais yang yang menubruk tiba, berbareng ia menyeringai dan mim bentak, perempuan bangsat, lihat pukulan. Dia kira dengan menyurut mundur beberapa kaki sudah cukup jauh untuk menghindari hawa pedang Thais yang. Di luar taunya bahwa Sin Leong Jut Hun yang dikembangkan Thais yang kali ini dilontarkan dengan badan terapung di udara, tapi karena sudah menjiwai ilmu pedang ini, maka gaya serangannya dapat dia ubah sesuka hati sendiri, maka badan yang seharusnya terapung ke atas kini diubah dengan meluncur ke depan. Padahal dengan meluncur lurus ke depan ini pun baru merupakan gaya permulaan dari Sin Leong Jut Hun, dan gerak susulannya adalah melancarkan serangan dari udara. Dari sinilah diperoleh nama Hwe Iliong Saem Kiam Hwe Iliong atau Naga Terbang, karena ketiga jurus ini harus dilancarkan dengan badan terapung di udara. Begitu meluncur tiba, melihat lama Kasa Merah mengagus ke samping, diam Thais yang menjengek, badan tiba berputar, berbareng pedang pun bekerja. Kejadian bagai percikan api cepatnya dan sukar disaksikan dengan mata, tampak pancaran sinar hijau kemilau menyapu dengan dasyatnya. Lama Kasa Merah tak sempat berkelit lagi, terdengar lolong panjang yang mengerikan, di mana cahaya pedang itu mainnya berlewat, badan kekar besar si lama Kasa Merah seketika terpentaroboh mandi darah. Kejap lain Thais yang pun sudah berdiri di samping mayat lama Kasa Merah, nafsu mim bunuh yang menghiasi wajah Thais yang sudah sirna, kini kelihatan pucat pias, untuk berdiri pun dia harus bertopang pada pedangnya, dadanya turun naik menghembuskan napas berat dan sesak, terdengar ia berguma em, anjing asing, akhirnya kau mampus di pedangku suaranya serak lirih dan lemah, badannya bergoyang dan akhirnya ia pun roboh terjungkal. Sementara itu, dengan sebilah pedang panjangnya yang King Tiong sedang menunjukkan ketangkasannya, beruntun dia mi lancarkan Tian Lukia M. Hoat dari Kunlumpai yang telah lama putus di kalangan Kangou, Kim Pat Ho Hoat Hek Liyong Hwe telah dijagalnya satu persatu, jubah hijaunya berlepotan darah demikian pula jenggot dan mukanya pun basah dan kotor oleh keringat tercampur percikan darah musuh. Delapan jago pedang Hek Liyong Hwe yang mi nonton di luar arna sama berdiri mi matung dengan terbelalak, agaknya mereka takjub. Dan jari melihat kehebatan congkoan mereka, tiada seorang pun yang berani maju lagi. Tiga klo MPOK pertempuran sengit yang berlangsung di pinggir kolam naga hitam kini dua klo MPOK di antaranya sudah berakhir. Kini tinggal teh hujan yang masih menempur Han Janto dengan segala kekuatannya, makin gebrak makin seru dan ramai. Maklumlah kedua orang ditelurkan dari satu perguruan, sama hasil didikan Lohocu yang tidak pilih kasih, apa yang diyakinkan Han Janto juga diyakinkan Tihujin, demikian pula sebaliknya, bergantung dari latihan dan penambahan variasi masing saja yang berbeda, apalagi taraf permainan mereka sudah sama mencapai puncaknya. Ratusan jauh rus kemudian, mereka tetap bertahan sama kuat. Sudah tentu Tihujin lebih diburu nafsu untuk merobohkan lawan demi menuntut balas sakit hati seng suami, maka dia lebih getol menyerang, suatu ketika mulutnya melengking nyaring, sekujur badan seperti dibungkus sinar pedangnya terus menusuk lurus ke depan. Yang dilancarkan ini sudah tentu adalah Sin Leong Jut Hun, salah satu dari HWI Leong Sam Kya M. Melihat lawan menggunakan HWI Leong Sam Kya M, sudah tentu Han Janto tidak berani ayal, ia pun bersiul panjang, badan pun terbungkus bayangan hitam gelap mi lambung ke atas, yang diakembangkan juga jurus Sin Leong Jut Hun. Dua larik sinar pedang yang satu mencorong terang dan yang lain guram gelap menjulang tinggi ke udara, seperti biang lala yang menembus tabir matahari. Mendadak terdengar dering nyaring benturan kedua senjata, percikan api pun bertauran menghias angkasa. Dua sosok bayangan orang sama mi luncur turun, terpancar cahaya terang laksana rantai perak disertai benturan nyaring mi meka kata linga. Sekonyong selarik biang lala kembali menjulang ke udara disusul biang lala kedua juga mi lambung ke atas, di tengah udara kedua jalur biang lala saling bentur dan gubat menimbulkan gemah suara. Yang ramai. Untuk merebut kesempatan kedua orang berusaha saling mendahului, HW Ilyong Sam Kiam memang ilmu pedang yang harus dilancarkan dengan badan mengapung, tapi pelajaran yang diyakinkan keduanya, sama bersumber dari satu perguruan, maka bila yang satu mi lambung ke udara, lawannya pun ikut mengapung ke udara, salah satu tiada yang mau mi ngalah. Begitulah dari permukaan bumi kedua orang bertempur sampai ke udara, dan dari udara kembali berhantam di atas tanah, keduanya masih terus serang menyerang mengembangkan tipu permainan masing, tapi tiada yang lebih unggul atau asor, kekuatan tetap seimbang. Karena keduanya belajar dari satu sumber, betapapun banyak ragam perubahan ciptaan masing, tetap tidak kelihatan lebih menonjoel daripada yang lain, seolah mereka seperti sedang latihan belaka, sedikit pun tidak kelihatan letak kehebatan mereka, jadi pertempuran adu jiwa yang sengit ini justru tiada seorang pun yang mampu mengungguli lawan serta merobohkannya. Kini keadaan semakin tegang, sekarang hanya soal wekang siapa yang lebih asor dan tak tahan, dia yang akan roboh lebih dulu dan itu berarti jiwa akan melayang. Bagi orang lain yang menyaksikan pertempuran adu jiwa ini kelihatannya amat menakjubkan dan mengerikan, terutama dering benturan senjata kedua orang yang bergelombang mi meka telinga sungguh sangat mengganggu perasaan orang, jantung serasa mau mi loncat keluar. Dengan mendolong kun gi mengikuti pertempuran sengit ibunya yang melabrak Han Janto, sudah tentu hatinya pun sudah getol menuntut balas kematian ayahnya, tapi dia lebih prihatin akan keselamatan ibunya. Semakin mi muncak pertempuran itu, begitu tegang sehingga napas pun terasa sesat. Di samping itu ia pun menerawang serta menyelami jurus Noli Yong Ben Hong, naga murka melingkar di udara, jurus ketiga dari HW Iliong Kia M. Hoat, bila diubah menjadi jurus ketujuh seperti lukisan yang ditinggalkan oleh Tiong yang cincin di dinding gua itu. Dikala badan terapung dan melancarkan serangan badan berputar ke kiri, gaya pedang ditekan ke bawah, maka dengan mudah pedang akan menusuk Hiatsu tertawa Han Janto yang terletak di pinggang kanan. Sebaliknya bila diganti dengan jurus ke sembilan, ujung pedang sedikit ditarik serta menyongkel ke atas, ia pun akan berhasil menusuk tenggorokan Han Janto, sasaran yang mi matikan. Secara diam dia ikuti pertempuran ini sambil putar otak gambar peninggalan Tiong yang cincin di dinding gua yang sembilan jurus itu semuanya dilancarkan dengan badan terapung, sejak mulai jurus pertama terus, berlanjut sampai jurus ke sembilan seperti berkelebat dalam benaknya, terasa bila dirinya sendiri yang menggunakan jurus ilmu pedang itu, cukup lima jurus saja pasti dirinya dapat mimpi nasakan Han Janto. Tapi ibunya justru melarang dia turun tangan, soalnya sejak 20 tahun yang lalu beliau sudah bersumpah akan menuntut balas kematian suaminya dengan kedua tangan sendiri. Dikala dia menonton dengan terpesona, tiba jeritan menyayat hati menyentak lamunannya, karena terkejut lingkungi berpaling, dilihatnya sekali tabas taish yang telah berhasil mimpunuh lama kasa merah, dia bertopang dengan batang pedangnya, mukanya pucat pasi. Malah badannya mulai sempoyongan dan akhirnya jatuh terkulai. Kun Gi mi lompat ke sana serta berjongkok di samping orang. Yang King Tiong juga ikut mi buru maju, menyaksikan keadaan taish yang seketika dia mi ngerut kening, katanya lirih, luka jikoh ni mau agaknya cukup parah. Apakah lopek tahu di mana letak luka taish yang tanya kun Gi? Pasti anjing asing ini, meyakinkan ilmu yoga, kemungkinan jikoh niyo terkenan toa jien. Lekas kun Gi papah taish yang, tangan kiri menekan ling taihiat di punggung orang, pelan dia salurkan hawa murni ketubuhnya. Betapa tanggul wakang taish yang, cukup mendapat sedikit bantuan tenaga dari luar sebagai pendorong hawa murni sendiri, dengan lekas sekali orangnya setengah pingsan segera siuman serta mi buka mata. Melihat kun Gi lagi menyalurkan tenaga murni ketubuhnya, agaknya dia amat terharu dan manggut, katanya tak bertenaga, nak, kau kah ini? Jangan taish yang berbicara. Nak, tak usah kau membuang tenaga, lepas tanganmu, aku masih kuat bertahan. Luka taish yang tidak ringan, tapi dengan landasan kekuatan sendiri selama puluhan tahun ini, asal berhasil menuntun hawa murni ke tempatnya semula, setelah beberapa kejap bersemadi, dengan cepat kesehatan taish yang pasti akan sembuh. Memang betul, apa yang kau maksud aku sudah tahu, tapi losin dua kali terkena toajilin keparat gundul itu, keduanya mengenai tempat fatal di tubuhku, keadaanku cukup parah dan tak berguna lagi, tak usah kau membuang hawa murnimu, hentikanlah, mumpung keadaan losin belum memburuk, masih ada omongan yang hendak ku bicarakan dengan kau. Tapi kungi tidak segera lepas tangan, katanya, apakah taish yang tidak berusaha menyemulikan diri? Tak usah banyak bicara nak, dua tempat isi perutku sudah hancur, umpama ada obat dewa juga tiada gunanya, syukur aku masih kuat bertahan berkat peyakinan lu wekang selama puluhan tahun, hawa murniku belum lagi buyar, beberapa kejap aku masih kuat bertahan, umpama kau bantu menyalurkan hawa murni juga tiada gunanya. Sebelum ajal ini, losin ingin bicara dengan kau, waktu amat mendesak, lekaslah duduk di sampingku. Yang kingtong dapat mi lihat air muka taish yang sudah mulai berubah, lekas ya menimbrung, lingkong cu, jikoh nio ingin bicara, lekas kau berhenti saja. Taish yang titik dengan ragu akhirnya kungi menarik tangan. Lu wekang taish yang memang amat tinggi, meski kungi tarik tangan menghentikan saluran tenaga adalah M, hakikatnya tidak mi bawa pengaruh besar bagi keadaannya, mukanya memang amat pucat, katanya menukas, nak, jangan mi manggil ku taish yang, aku adalah bibimu, kau panggil aku bibi saja. Terasa oleh kungi, perempuan yang berwatak keras sejak muda sampai lanjut usia ini, kini keadaannya betul sudah parah, walau orang berhati keji, untuk mi bunuhnya tak segan dia mengorbankan banyak jiwa orang lain, tapi apapun yang telah terjadi, jelek dia adalah adik kandung ibunya, apalagi keadaannya sekarang ibarat dia yang sudah kehabisan minyak. Maka pelan kungi berlutut, mulut pun berteriak haru tersendat, bibi. Tanda petik, taish yang tertawa haru, katanya, anak baik, bibimu berbuat salah terhadap kakek luarmu, mengingkari ayah bundamu, demikian pula terhadap kau. Kejadian yang sudah lalu, biarlah tak usah diungkat kembali, bibi tak usah bicara urusan ini lagi. Orang menjelang ajal, apa yang dikatakan adalah bajik, perbuatanku dulu yang memang tidak dilandasi cinta kasih dan kebajikan, sekarang menjadi penyesalan yang amat mendalaem. Setelah kungi menghentikan tambahan hawa murni, kalau taish yang tidak menggunakan tenaga, berkat latihannya puluhan tahun dia masih kuat bertahan beberapa kejap lagi, tapi setelah berbicara beberapa patah, lambat laun terasa keadaannya semakin gawat. Agaknya hawa murni dalam tubuhnya mulai buyar sehingga suara yang keluar dari kerongkongan pun menjadi lemah dan lirih, tapi dia masih berusaha berbicara, nak, kau sudah masuk ke Hek Liong Taem, sembilan jurus ilmu pedang peninggalan Tiong yang cincin yang terukir di dinding pasti sudah kau pelajari dengan baik, ikhtian Kiaem ini diperoleh kakek luarmu di dalam kamar batu di dasar kolam itu, hanya pedang inilah yang bisa mengembangkan sembilan jurus ilmu pedang itu hingga puncaknya, lekaslah kau. Terima titik. Sampai di sini mendadak di atar batuk, napas pun tersengal. Pada saat itulah, terdengar benturan nyaring senjata mi meka telinga dan mi getar sukma, tanpa tertahan kungi menoleh, dalam beberapa kejap ini, ternyata ibunya sudah terdesak di bawah angin. Pedang panjang di tangan hati Janto dimainkan sesakti naga hidup, sinar pedangnya yang semula redup kini mulai menyala meski tetap remang, sementara ibunya masih bertahan matian, permainan memang masih teratur, tapi mau tidak mau dia menjadi cemas juga. Mendelong pandangan Taisyang yang sudah pudar, katanya Lirih, nak, jangan hiraukan aku, lekas maju ke sana, to'aci bukan tandingan Hon Janto, hanya ikhtian kiam yang dapat menundukkan dia. Sambil mengawasi Taisyang, kungi ragu, tapi, bibi, kata Taisyang dengan tersenggal, jangan hiraukan aku, aku akan segera mangkat titik ona, masih ada satu hal, semula aku ingin menjodohkan boktan padamu, boktan anak baik, tapi kalau kau suka so yok, aku juga tidak menentang, boleh kau pilih dan putuskan sendiri, di antara kedua anak ini, kau harus pilih salah satu, elak setelah punya anak, jangan lupa berikan satu di antaranya untuk margati supaya tidak putus turunan. Kembali suara bentura nyaring mi meka katlinga, terdengar Hon Janto tertawa latah, Tiji Giyoka, berapa jurus lagi kau mampu menandangi aku? bergetar hati Kun Gi, pelan Taisyang ulur tangannya yang gemetar, katanya gugup, nak titik lekaslah. Pelan ling Kun Gi merebahkan Taisyang, katanya, bibi istirahat saja, keponakan pasti. Ingat pesanku, ucap Taisyang lemah, setelah kalian punya anak titik aku ingin mimungut satu. Kun Gi mengangguk dengan berlinang air mata, tak sempat berbicara lagi, dia jemput Ihtian Kiam terus melompat ke sana. Ihtian Kiam berubah selarik sinar hijau mi lungcur di tengah udara sambil berteriak keras, Bu, biar anak yang mi membereskan bangsa durjana ini. Putaran pedang Hon Janto yang kencang itu sudah bikin Tihujan terdesak di bawah angin, dia mengejek sambil tertawa senang, Bagus, kalian ibu dan anak boleh maju bersama, supaya menghemat waktu dan tidak menghabiskan tenagaku. Sebagai seorang yang sudah kenyang mencicipi asam garamnya percaturan Kangon, baru habis katanya, seketika dia merasakan keganjilan dari samberan sinar pedang lingkun Gi, belum lagi lawan menerjang tiba, hawa pedang yang dingin tajam terasa sudah mencekam perasaannya. Sudah tentu dia kenal baik Ihtian Kiam di tangan lingkun Gi yang tajam luar biasa ini. Keruan mencelos hatinya pikirnya, kepandaian silat bocah ini ternyata tidak lebih asor dari ibunya, sebat sekali dia berkisar ke samping, berbareng pedangnya menabas miring. Ilmu pedangnya boleh dikatakan sudah mencapai tingkatan tertinggi, maka perhitungan waktunya sudah tentu amat tepat, begitu tebasan pedang terayun ke depan, pada saat itu pula lingkun Gi akan hinggap turun di tanah, malah dalam waktu yang sama pula dia berhasil menghindarkan ancaman pedang lingkun Gi dengan berkelit ke samping. Walau tebasan pedang itu dilancarkan sambil berkelit, tapi deru angin pedangnya ternyata keras sekali. Dikalamilah yang turun tadi. Kun Gi sempat mengegos ke samping, namun dia toh merasakan tekanan hawa perdah musuh, hawa murni pelindung badannya memperlihatkan keampuhannya, pakaiannya tampak melembung, mau tidak mau ia terkejut juga, batinnya, keparat ini memang lihai. Begitu Kun Gi hinggap di tanah, Tihujin lantas tanya dengan gugup, Nak, bagaimana keadaan Adi? Lekas ibu menengoknya, bibi terluka parah, mungkin tak bertahan lagi, sahut Kun Gi. Tersirap darah Tihujin, teriaknya, baik, hadapi dia dengan baik, lebih baik kalau kau bekuk hidup, ibu akan jaga bibimu, cepat dia mimburu ke tempat Thais yang merebahkan diri. Hang Jantung menyeringai, serunya, lihat pedang, anak muda sekali berkelebat bayangannya, orangnya pun mendesak maju, selarik sinar kemilau langsung mimlah. Pedang Kun Gi pelan didorongnya ke depan, mulutnya mim mentak, orang sihan, ibu berpesan untuk mimbekutmu hidup, kalau tidak dalam beberapa jurus saja, pasti ku bereskan jiwa anjingmu ini. Anak bagus, teriak Han Jantung tergelak, agaknya kau lebih congkak daripada bapakmu. Mendengar orang menyinggung ayahnya, semakin berkobar dendam Kun Gi, sekali menghardik, pedang dia pindah ke tangan kiri, dengan sengit ia mencecar dengan serangan maut. Dengan pedang di tangan kiri, dia coba mengembangkan ilmu pedang Tatmokya M. Hoat secara kidal, pedangnya mi mancarkan cahaya dingin, rangsakannya sengit dan ketat. Tatmokya M. Hoat ajaran Siolim Si memang terkenal ketat, kini dimainkan secara kidal oleh Ling Kun Gi, permainan yang serba berlawanan dengan aslinya ini kelihatan lebih aneh dan banyak ragamnya, orang sukar berjaga dan meraba arahnya.